Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, kembali lagi ke channel Kreatif 12 Nah, pada video kali ini saya akan mereview sebuah head unit Thumb dengan tipe TP6911S Nah, seperti apa saja fiturnya Kita simak video berikut ini Sebelum kita lanjut, bantu channel ini berkembang dengan cara menekan tombol subscribe Aktifkan semua notifikasi loncengnya Like video ini, serta share ke sosial media kalian Baik, ini adalah head unit Thumb dengan seri TP6911S Dari keterangannya sudah ada notifikasi disini atau catatan 52W x 4, berarti ini output speakernya adalah 52W x 4 speaker Kemudian disini sudah support HD dan juga widescreen Oke, dari fisiknya dulu kita review Untuk yang bagian atas ini adalah slot untuk memasukkan CD atau DVD Kemudian disampingnya ada satu lubang kecil disini Ini digunakan untuk memasukkan memory card Disini sudah support microSD disini ya Kemudian ini ada lubang kecil lagi Disini adalah mikrofonnya Kemudian di bagian bawah Ini ada tombol untuk eject atau mengeluarkan CD Kemudian volume up atau menambahkan volume Ini ada tombol mute atau tombol memisukan suara Serta tombol power disini Kemudian di bagian bawah ada volume down atau untuk menurunkan suara Di bawahnya lagi ada menu Kemudian yang paling bawah disini ada dua slot yaitu slot USB dan juga slot untuk aux in atau kabel aux disini Nah, kita langsung aja ke menu nya disini ya Kita nyalakan dulu Ini adalah tampilan awalnya Tampilan awalnya seperti ini Kita langsung aja ke menu Jadi menu nya disini yang terdia Ada beberapa disini ya Yang pertama ada TV Kemudian ini setting seperti biasa Ada radio Dix atau CD Kemudian USB Setelah USB ada kartu ya Atau microSD Kemudian AV Kemudian ada Bluetooth Kembali lagi ke TV disini Sudah selesai ini ya Muter-muter terus Ini nanti kalau kita puter Oke, jadi seperti itu Nah, kita coba dulu ke setting dulu Dari setting apa yang kita dapat disini Jadi di setting ada beberapa Disini ada utama disini ya Atau setting dari head unit Nah, disini ada daerah Kemudian bahasa Ini support Sudah support bahasa Indonesia Kemudian ada support lagi Ada front camera ya Atau kamera depan Kemudian support juga kamera belakang Dan juga headlamp deteksi Jadi ketika kita nyalakan lampu Ini nyala dia birunya ya Ada headlamp deteksinya Kemudian Di bagian audio Atau suara disini Ini ada equalizer ya Atau Graphic equalizer Ini kita dapat banyak Mulai dari 60Hz Sampai dengan 20kHz disini Ini bisa ada juga pengaturan Untuk Bawaan ya Bawaannya disini Nah, ini Kita ambil aja adat Sesuai dengan kesukaan kita Ini bisa kita atur disini Seperti biasa ya Dari kiri adalah Mulai dari bass Kemudian ke mid Dan juga paling kiri adalah treble Ini kita atur Sesuai dengan kesukaan kita Dan ini yang paling menyenangkan Ini sangat banyak sekali ya Untuk Opsi dari Pengaturan equalizer nya Jadi untuk equalizer ini Dia sudah support beberapa ini Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Jadi ada delapan Apa namanya Opsi yang bisa kita atur Kemudian selain equalizer Setelah audio disini Setelah equalizer Maksud saya Ini disini ada surround ya Ada surround Atau pengaturan dari surround Ini bisa Konser, gereja, pasif, lebar, dan seterusnya Ini bisa kita atur juga Sesuai dengan kesukaan kita Jadi sudah ada surround nya Kemudian bidang ini adalah Titik mana yang kita inginkan Ini apabila kita taruh sini Berarti bagian kiri belakang yang nyala Bagian kanan belakang Ini kanan depan Kiri depan Jadi kita biasanya ambil di tengah ya Kalau kita menyenangkan suara yang maksimal Kemudian setelah itu ada kekerasan Atau loudness ini Ini kita atur sesuai dengan kesukaan kita Oke jadi Audio yang paling menerai disini adalah Equalizer yang banyak Opsinya Mulai dari bass Paling besar sampai dengan treble Kemudian setelah itu ada surround Ini sudah support surround Jadi suaranya pun juga Bagus disini Kita ke sistem tampilan disini Ini ada Tema ya Ini temanya Ini bisa Kita pilih Ya Ini sesuai ini Kita ambil standar saja Sedikit gelap Dan ini juga bisa kita sesuaikan ya Bisa kita sesuaikan Ini kecerahannya Kemudian Tingkat keputihannya Warnanya Dan seterusnya disini Kita langsung aja disini Ke menu berikutnya Ya itu adalah media Ini untuk bahasa media Ini Sudah support banyak sekali disini ya Sudah support banyak sekali Dan ini juga Paling jarang digunakan Karena ini adalah subtitle Dan juga bahasa dari Film biasanya ya Karena disini di Apa namanya Mobil itu sangat jarang sekali Kita menggunakan film Kemudian Disini ada Aspek rasio Ini bisa kita Apa namanya Cari disini ya Ini bisa widescreen juga Sudah support disini 16 banding 9 Kemudian Daerah ini Digunakan Untuk daerah televisi Disini ya Oke Kemudian Kita ke Ini Ini adalah menu dari Koneksi Bluetooth Ini ya Ini adalah nama dari Bluetoothnya Kemudian kode dari Bluetooth Auto link Jadi auto link ini Saya kira tadi adalah Mirror link Yang bisa Memutar Sorry Yang bisa menampilkan Layar HP Kedalam head unit Dan ternyata itu tidak Jadi auto link itu Maksudnya Otomatis Dia akan tersambung Dengan HP Apabila Bluetooth dari HP Dinyalakan Dan sudah pernah Disambungkan sebelumnya Kemudian auto answer Ini untuk Apa namanya Mengangkat otomatis Ketika ada telepon Ini rekaman Keputu telepon Volume Juga ada disini Oke Kita ke Menu selanjutnya Disini ada Ini Jam disini ya Ada jam Display modenya Bisa bulan Hari Tahun Tampil informatnya Seperti ini Dan bisa kita Sesuaikan disini ya Bisa kita sesuaikan Untuk menyatingnya Ini tinggal aja Kita ganti Sekarang tanggal 16 ya 16 bulan Juli Berarti kita Ambil aja Bulan Juli Bulan 7 ya 7 ini tanggalnya 16 Tahun 2000 Berapa 2021 ya Sampai lupa tahunnya Jamnya Sekarang ini Sama jam 4.38 p.m. 4.38 p.m. 38 p.m. Sekalian ini Mumpung bukan Oke Jadi ini menunya Seperti ini Kurang lebih Oh dan ini Bawahnya juga ada ya Ini masih kelewat tadi Support juga Headlamp Kemudian Rem Deteksi rem Subwoofer Kemudian ada Bunyi-bunyi Itu mana Bip ini ya Kalau kita matikan Nanti dia ketika kita Tekan itu Enggak nyala Tapi ketika Bunyinya kita Nyalakan disini Ini Bipnya nanti Nyala dia Oke Kita Kesini dulu Coba kita Nyalakan CD Putar CD Coba kita keluarkan Ada CD nya Enggak disini Oke Ini menariknya Sudah widescreen ya Jadi ini kita bisa Menampilkan Seluruh gambar Pada Head unit ini Tanpa terpotong Dan ini sudah Support HD Jadi bisa Memutar video Sampai dengan Resolusi 720 Jadi bisa 720 480 360 Dan seterusnya Oke Bener ya Oke Bassnya Kerasa Bassnya Kerasa Sekali Bisa dilihat Bisa diputar Pakai headset ya Oke Seperti ini Nah kemudian Kita di atas ini Ada menu setting Disini ya Jadi setting ini Untuk mempercepat Pilihan audio Disini Jadi Ini Maaf Tombol hijau Pencet ya Oke kita kalau Kita putar lagi Coba Jadi kita Apabila kita putar Menu setting Ini mempercepat Ke Audio Sistem audio Dari setting ini Kemudian apabila kita Tekan yang bagian ini Ini nanti kita Akan mematikan Layarnya dia Jadi Dan ini pun Bisa Sambil memutar Lagu ya Jadi lagunya Bisa diputar Sambil Misalkan Display nya Pengen mati Ini bisa dia Kita coba dulu Coba disini Oke ini ya Oke Jadi Suaranya masih bisa Nyala Tetapi Tampilannya Ini mati Ini biasanya Kalau malem-malem ya Kalau malem Misalkan Ingin Mematikan Layarnya Karena mungkin Jalannya gelap Ini bisa Dipakai Ini Di sebelahnya Di sampingnya Ini ada opsi Tema disini Yang bisa kita pilih Ini bisa dilihat Temanya dia berubah Dan ini Di sampingnya Ada Gambar bulan Disini Ini digunakan Untuk mengatur Tingkat kecahayaan Disini Tingkat cahayanya Oke Cahayanya yang berbeda Disini Oke Dan ini Menu-menu yang lain Ada Radio Dix USB Dan seterusnya Itu pasti sama Dengan yang lain Yang pasti USB-nya ini nanti support video Sampai dengan Resolusi 720 Dan juga Sudah support Widescreen Selain itu Format yang ditampilkan disini Rata-rata ya MP4 Kemudian MP3 Dan format-format yang lain Karena saya juga belum Coba untuk USB-nya Pasti ketika sudah support HD Biasanya MP4 Dan tipe Format yang lain Pasti sudah kebancaran Oke Sekian dulu Review dari Saya tentang Head unit Time Tipe TP6911S Sekian dulu Terima kasih See you on the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton